Intro Oke Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam minuman Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit guys Amin amin ya Rabbul Alamin Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Yang mungkin kita Saya atau orang Indonesia itu gak tau guys ya Tradisi Ramadan di Malaysia Nah kali ini kita akan reaksi bagaimana sih Tradisi Ramadan di Malaysia Oke teman-teman lama jom kita tengok videonya guys Let's go Ramadhan adalah bulan yang semarang di Malaysia Saat bulan puasa tiba Masyarakat menjadi rajin membuat bubur lambuk Secara gotong royong untuk dididangkan saat buka puasa bersama Bubur lambuk adalah bubur beras yang berisi daging sapi cincang dan udang kering Dengan rempah-rempah dasar yang terdiri atas bunga cengkeh, bunga lawang, cintan putih, kulit kayu manis, dan lain-lain Selain tradisi ini Suasana bulan Ramadan Malaysia barangkali tak jauh berbeda dengan Indonesia Iklan minuman, buka puasa yang disediakan masjid-masjid, lagu-lagu religi, hingga barang-barang bernuansa Ramadan yang dijual di department store Selain itu, hari pertama Ramadan adalah hari libur nasional di Melaka, Johor, dan Kedah Mirip seperti di Indonesia Oh libur tradisional, nasionalnya itu Oke, tapi kalau di KL masuk juga gak sih guys? Sebagian besar kantor memberi izin cuti dan tidak banyak aktivitas di jalanan So, sampai jumpa di konten selanjutnya Oke Wow Oke, kue bakar Kamboja Oh, itu Kamboja kemarin itu kita lihat ya guys ya Pas di apa namanya Bazar Ramadan gitu Kue tradisi Kue tradisi masyarakat Malaysia terutama di Bazar Ramadan Bau harum pandan Wow, dengan lemak bersantan dan kepanisan Beg, terangkat Oke, tapi Kamboja ya guys ya Tapi di Malaysia Wow, ini perlu dicoba juga ya Enak banget tau gak sih Wow Oh, ini langsung Adakah engkau sayang pada diriku Mudah berarti buat Katakanlah Terus terang Agar ku tahu perasaan hatimu Jangan dia Oh, ini mudah banget berarti guys buatnya Semoga ini Waduh Perlu dicoba ini guys Mantap, mantap, mantap Ramadhan Malaysia Ramadhan Malaysia Ramadhan Indonesia Part 1 1 balik kampung 1 mudik 2 makanan bubuk kepuasan 2 tajil Tajil syok Enggul sengseng terakhir Itu kajil 3 duerahnya 3 THR THR 2 tajil syok Ramadhan Malaysia Oke, jadi disana itu Kalau kita lihat ya guys ya Ramadhan Malaysia 1 balik kampung 1 mudik ya kan 2 makanan bubuk kepuasan Jadi ini panjang banget nih Makanan bubuk kepuasan Sedangkan di Indonesia Tajil udah gitu aja Iya sih Lebih ke ini ya guys ya Disingkat lah 2 tajil Tajil syok Enggul sengseng terakhir Itu kajil Gak gitu juga ya guys ya Buat video Oke It's Ramadhan only Balbuk kepuasan Of course not But what a pleasure it is To break fast Together with the loved ones My son is excited Because it's our first Tiftar this year Arrived here well in advance To explore the food variety Beli Break fast Makanan treatisnya apa? Kika mayum telur asam pedas Are you from Johor? Ya, I'm Johorin So this is Johorin Oh, Johorin ya Of course I know Johorin Wow Sotan is our album Yes Thank you Thank you Yes Oh, enak banget I think that everybody is enjoying it I see you You are matching your costumes Ya Is it? Gila Oh, do you match Because of buka puasa Yes We are waiting for azan And makan time begins While my son is going for classic satay And bao buns I'm getting my favorite satara And notak otak Wow, first time intern Gila Semoga Ramadhan kali ini Dibekati Dan aman Nanti dari you Malaysia, thank you for hospitality And Ramadhan Mubarakat Mantap guys Mantap, mantap Salam up Orang Korea first time Puasa penuh Wow Buka puasa Selamat pagi Pasa challenge day 1 Tabaran Of March 12 Oke Very dark I do have some fruits So I'll probably cut that up Hopefully that will be enough For me to survive throughout the day Pisangnya Oke, disini kalau Kalau apa namanya guys Kalau saur Buah-buahan Itu Laper loh 5.55 I only have 5 minutes I got my water here Let's quickly makan Oh, ini diet beneran Okay Okay Tolong Macam mana puasa? Actually, not too lapa Lapa, okay Dahaga Very dahaga I can feel Ah, lebih ke dahaga boleh 2.50 Oh, jam 2 Oh, jam 2 Sudah dahaga Now it's like 5.20 Ish Saya tetau Ada Atau 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 Macam mana puasa Respek 2 more hours 2 more hours Ah, I can almost see the sun Akhirnya Akhirnya buka puasa Akhirnya buka puasa Oh, udah buka puasa Weh, disana itu jam 7.27 ya Kayaknya jam setelah 8 ya Kayaknya mantap Bener gitu Puasanya lama banget ya After so many hours So I ordered ayam gepuk Oh, ayam gepuk Um, nice Nice Great one So, berbuka puasa Selamat berbuka puasa! So, comment and share How your first day of puasa went Oi, pada-pada Nah, kali ini gue mau bahas Culture shock Perkara Ramadan Atau bulan puasa Di Malaysia Pertama-tama Lauk sahur Jadi, gue itu kan Kampusnya di daerah Kedoh Nia Utago So, my eye hapa Dengan you Bedanya Lauk sahur Di Kedoh Sama di Indonesia Jadi, orang Utago Ini tuh Bener-bener suka banget Sama yang namanya Nasi kandar Tapi, gue gak nyangka Kalau misalkan Mereka juga makan Nasi kandar ini Buat sahur Jadi, pertama kali Gue puasa di sana gitu kan Gue nanya dong Ke teman-teman Melayu gue Eh, kalian Kalau sahur dimana kan Kalau misalkan Di kampus Gak ada dapur nih Kita harus beli Oh iya Kita biasanya pergi ke Seven Star Hah? Seven Star? Oh, oke-oke-oke Disitu gue masih kayak Oh, yaudah Mungkin emang ini orang suka Kalian sama nasi kandar Jadi, dia kepengen Sahur nasi kandar Gue nanya lah Mereka sama anak Melayu yang lain Eh, abang Kalau misalkan sahur Biasanya apa? Oh, ayo Biasanya bungkus dari semalam Oh iya Bungkus apa bang? Bungkus Yasmin Wah, nasi kandar lagi Gue akhirnya merhatiin deh Sama teman-teman asrama gue Gue liatin Kanan, kiri, depan Belakang ya kan Mereka pada bungkus apaan tuh Malam-malam ya? Pada bungkus nasi kandar juga Jadi, kayaknya emang Wow Secinta itu kayaknya orang-orang utara Sama nasi kandar Awal-awal gue coba tuh ya kan Sahur nasi kandar tuh Seminggu gue cobain Buset Lu tau sendiri Udah mana puasa kurang air Kurang serat ya kan Sahurnya nasi kandar Udah Radang tuh gue Udah radang Terus sembelit ya kan Susah mau buang hajat Setelah dari situ Gue kalau malam bungkus aja lah Nasi putih Sama sup daging gitu apa Yang kuah-kuah gitu lah Yang bening-bening Buat sahur Jadi enak gitu kan Ketenggorokan Yang nomor dua Sebenernya sih Dari segi jam puasanya Nggak lebih panjang Cuman emang mundur Jadi buka puasanya itu Kalau nggak 7.15 7.30 Tapi imsaknya juga lebih lama Kadang ada yang setengah 6 5.45 Atau bahkan jam 6 Tergantung ya Waktunya dimana ya Awal tahun atau akhir tahun gitu kan Cuman karena gue terbiasanya Di Depok gitu ya Waktu Indonesia bagian Barat Ya kan kita kan buka puasa tuh Jam 6 Jadi kerasanya lama Iya loh Kayak biasanya jam 6 udah buka Kalau misalkan di kampus gue 7.30 baru buka Yang nomor tiga Bazar Ramadan Jadi kan kalau misalkan di Indonesia ya Lo kalau nyari takjil buat bukaan Lo keluar rumah Tetangga lo juga udah jual takjil gitu kan Kalau misalkan di Malaysia ya Lo harus pergi ke kedai Atau pergi ke Bazar Ramadan Jadi Tempat beli takjilnya Sentralisasi gitu loh Dan emang lebih rapih sih jadinya Tapi ada juga student-student Yang jualan takjil gitu Dia biasanya bikin kayak Semacam kantin kejujuran Jadi dia taro takjilnya Di depan kamar dia Terus dia masukin kayak Dia bikin kayak toples gitu Nanti lo masukin duit Lo ambil deh tuh buat beli takjil Gue berharap di Konoha Banyak lah ya Student-student yang mencoba Kantin kejujuran gini Di asrama mereka masing-masing Atau di kosan Nombor 4 Nah untuk nombor 4 nih Saya akan cakap Melayu Sebab saya tahu Orang Melayu nih Tak suka dengan benda nih Tapi tak nak cakap depan orang Sebab hari raya kan Tak nak gaduh So benda apa tuh Benda tuh adalah Greeting kat hari raya Dengan muka you sendiri Yang post dia macam ni Saya tahu Sebetulnya benda ni Practical and senang Tapi kena ingat juga Bila waktu yang tepat Untuk gunakan kat ni Kalau ada kawan you Yang sudah type panjang-panjang Dekat Whatsapp Hey Ira Minta maaf semua Blah 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 Dia kirim And then you reply Muka you Dah type panjang-panjang ya kan Yang dia dapat apa Muka you So kalau ada message Yang terasa genuine nih Yang dia type sendiri Bukan template Balaslah dengan message juga Kak Ataupun abang Jangan kita udah type Panjang-panjang ya You balas dengan muka you Setengah post Atau sekeluargalah post Saya sebagai buddha Indonesia Sangat terkeju dengan buddha ini Sebab dalam satu hari Saya boleh dapat Sepuluh muka orang Oke segitu dulu guys Kalau mau denger cerita-cerita lagi Komen aja di bawah Ini bukan part 3 ya Ini lebih ke special edition Culture shock special edition Ramadan edition Oke guys Disitulah tadi ya Culture shock kuliah di Malaysia Edisi Ramadan Jadi saat Ramadan gitu guys ya Ada lagi yang komen disini Satu lagi bang Gue terkejut banget Muslim tak boleh Dine in Di resto Pas bulan buasa Kak resto ya Kalau ada polisi Dia datang Maka tak tanggung jawab Mereka kaget langsung Dengan culture shock Yang ini juga ya guys Kalau di Indonesia kan Ditutup separuh aja Itu ya kan Tapi kalau disana Gak boleh Seperti itu Ya itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Selamat menaikkan Ini pada puasa Ini masih belum fit ya guys ya Semoga Nanti bisa fit lagi Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh